Shalom, selamat pagi, senang kembali bisa bertemu setara-setari dalam program sharing and inspiring seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya untuk beberapa waktu, waktu renungan kita sedikit bersingkat dulu estimasi 15 menit, maksimal 20 menit karena memang untuk upload saat ini sangat terkendala seperti kemarin itu saya upload itu sudah tuntas hari Senin sehingga saya ganti menjadi hari Selasa dan sebelumnya memang saya selalu itu bukan seperti kejar target beberapa hari sudah ada sehingga memang tidak terkendala meskipun misalnya durasinya lama tidak pernah terkendala nah untuk beberapa hari ke depan kita coba durasi singkat padat jelas supaya bisa berjalan dengan baik tetap dukung dalam doa saudara-saudara biar program ini berjalan dengan baik terutama bisa menjangkau banyak orang dan menjadi berkat bagi banyak orang saya tetap bersyukur walaupun pertumbuhannya secara subscriber ya sangat lambat tapi saya percaya semuanya ada waktunya ya ada waktunya karena yang saya lakukan ini adalah menyampaikan firman Tuhan tentu mungkin berbeda dengan kalau misalnya yang mungkin topi-topi kekinian ataupun mengikuti tren boleh-boleh saja saya pun bisa punya kapasitas untuk itu karena saya pernah belajar konten marketing juga ya jadi termasuk jadi copywriter nah hanya saja memang waktu itu sangat sulit saat ini saya berpikir ya sudah mengajarkan firman Tuhan saja dan saya tahu di sini tidak terlepas daripada karya Tuhan karena saya percaya subscriber juga itu itu adalah umat Tuhan maka pertumbuhannya juga itu tidak terlepas dari kendali Tuhan juga jadi dalam hal ini mari kita sama-sama bergantung tangan bagi Bapak Ibu yang sudah subscribe mari mulai konsisten menyaksikan setiap perlindungan pagi dan malam dan juga membagikannya kepada setara-setara kita yang lain supaya semakin banyak yang diberkati nah seperti yang saya sudah sampaikan kemarin setara-setara bahwa mulai hari ini kita sudah membuka pokok doa ya kesannya memang kalau hanya renungan saja tanpa layanan doa seperti ada yang kurang jadi atas dasar pertimbangan bahwa saya sering minta didoakan ya harusnya saudara-saudara juga saya doakan lebih saya speak maksudnya dengan cara mengiringkan pokok doa ya jadi saudara-saudara bisa mengiringkan pokok doanya di nomor yang tertera hanya via WA ya baik saudara-saudara kita akan berdoa mari kita berdoa Bapak yang baik dalam nama Tuhan Yesus dan bersyukur pada pagi hari ini kami mulai bersama-sama mau belajar firman Tuhan biarlah roh kudus yang menolong kami memahami firman-Mu sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan terpujilah Tuhan segala Tuhan dalam nama Yesus dan berdoa haleluya amin setara-setara kita akan lanjutkan renungan kita yang kemarin kemarin kita sudah belajar ada dua saat itu ada dua penghalang ya dimana para murid ini tidak mengerti ya bahkan ketika Yesus datang kepada mereka mereka tidak mengenal Yesus jelas dikatakan karena ada yang menghalangi mata mereka ya di dalam Lukas 24-16 tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia ada penghalang apa yang menjadi penghalang kemarin saya sampaikan mereka ini terlalu larut dalam kesedihannya kita bisa lihat ayat 21 padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membaskan bangsa Israel tapi sementara itu telah lewat tiga hari sejak semua itu terjadi mereka sangat berharap mereka mengharapkan Mesias seperti yang saya katakan dua yang diperhitungkan orang Yahudi sebelumnya Mesias ternyata mereka mati lah Yesus Yesus Kristus juga mengalami kematian ini yang membuat mereka sangat sedih kesedihan mereka ini membuat mereka tidak bisa melihat mengenali Yesus hal yang sama juga ketika kita terlalu fokus kepada masalah kita ketika kita terlalu fokus dengan diri kita terlalu fokus dengan persoalan kita kadang-kadang hal itu menghalangi kita untuk melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita kenapa? karena hal itu bisa menjadi menghalang yang kedua Yesus menghardik mereka sangat tegas ayat 25 lalu ia berkata kepada mereka hai kamu orang bodoh betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi hati mereka sangat lamban bergeten ini ini bahasa yang digunakan Yesus sebenarnya bahasa yang sangat sangat menghardik Kenapa Yesus sudah tiga setengah tahun bersama-sama dengan mereka Mengajari mereka firman Tuhan Lah kok gak ngerti-ngerti Yesus sudah kasih tahu pada hari ketiga Dia akan bangkit Bahkan sudah ada yang menceritakan bahwa dia bangkit Lah kok gak ngerti juga Lamban hatinya Lamban hatinya Padahal sudah dikatakan oleh para nabi Saudara Hal ini juga mengingatkan kita Kalau firman Tuhan sudah berkata Iya dan amin Maka kita layak percaya Jangan sampai kita memiliki hati yang lamban percaya Kalau hati kita lamban percaya Itu bisa menjadi penghalang Itu menjadi penghalang Sehingga kita gak bisa melihat kebaikan Tuhan Melihat pertolongan Tuhan Bahkan melihat penyertaan Tuhan Yang begitu nyata Di dalam kehidupan kita sehari-hari Kenapa Lamban hati kita percaya Seperti yang saya sudah katakan Bahwa otoritas tertulis Yang tertinggi dalam hidup saya adalah Firman Tuhan Ini adalah otoritas tertinggi Maka karena firman Tuhan ini adalah otoritas tertinggi Maka segala sesuatu Kalau saya mau mengambil satu sikap Selalu pertimbangan saya Apakah ada terpulis Karena apa Seperti yang saya katakan Kita ini orang yang dibenarkan Maka kita harus bertindak sebagai orang benar Kita harus mencocokkan kehidupan kita Sesuai dengan yang tertulis Nah kalau memiliki hati yang lamban percaya Maka Itu bisa menjadi Nah ini bagian yang kedua Yaitu Kita lanjutkan ya Bukankah Mesias Harus menderita Semua itu Untuk masuk ke dalam Kemuliaannya Nah sebenarnya Untuk orang Israel sendiri Itu Yesaya 55 itu Dianggap sebagai Perbidden Karena Menuliskan bahwa Mesias yang menderita Karena orang Israel beranggapan bahwa Mesias itu tidak menderita Tapi menarik Yesus disini dikatakan Bahwa Penderitaan yang mendatangkan kemuliaan Lalu 27 Lalu yang menjelaskan kepada mereka semua yang tertulis tentang dia Dari seluruh kitab suci Mulai dari kitab Musa Dan segala kitab nabi Wow ini luar biasa Ini adalah satu pola pengajaran yang Menurut saya Super dan sempurna Kenapa? Yesus menjelaskan Yesus menjelaskan mulai dari kitab Musa Dan kitab para nabi Tentang Yaitu tentang Mesias dan tentang Bahwa Mesias menderita Sehingga nanti Dimuliakan Ini adalah satu pola pengajaran Yaitu mengajar sedetail mungkin Yesus menjelaskan Semuanya Yang ketiga Apa yang Menjadi penghalang Bagi para murid ini Yaitu adalah Pengetahuan firman Tuhan Yang kurang Komprehensif Belajar firman Tuhan Tidak akan lulus-lulus Sudara-sudara Saya sudah istiga Belajar firman Tuhan Masih banyak hal yang saya tidak Tidak mengerti Ya Kadang masih sampai harus Buka buku Ya Tidak hanya satu dua Bisa sampai puluhan Untuk menambah insight Karena bagi saya Belajar firman Tuhan itu Ada kalanya memang Didukung dengan buku-buku Tentu kita berdoa Meminta pencerahan Dari roh kudus Ada kalanya memang roh kudus Berbicara Secara pribadi Tapi itu bukan Satu-satunya cara Nah Pemahaman firman Tuhan Yang kurang komprehensif Ini bisa menjadi penghalang Itu sebabnya kita perlu Belajar firman Tuhan Secara komprehensif Sekarang Baik ambat Tuhan Bisa belajar firman Tuhan Secara komprehensif Di internet banyak Banyak sumber-sumber Yang bisa kita Pilih menjadi acuan kita Untuk belajar firman Tuhan Yang penting kita Sudah punya satu pegangan Itu nanti Yang lainnya itu Hanya menjadi Represi-referensi Nah itu yang Saya lakukan dari Nanti seiring dengan Pertambahan Seiring Dengan waktu Seiring pertumbuhan Rohan kita Kita akan semakin Bijaksana Dalam memilah-milah Yang mana yang Kita bisa terima Nah Seperti yang saya katakan Salah satu Saya mengajar Di sini Mengajar firman Tuhan Ya dari Kejadian nanti Sampai Mali Aki Kemudian dari Ya tujuan saya Supaya saya bisa Ya milik Tuhan Yesus lah Bisa mengajarkan Dari kitab Musa Sampai kitab Para Nabi Luar biasa Nah kalau saudara Perhatikan di channel saya ini Disitu ada namanya Metode Comprehensive approach Nah itu Metode yang dipakai oleh Yesus Itu adalah Comprehensive approach Luar biasa memang Membutuhkan Pengetahuan Membutuhkan Usaha yang belajar Kita lanjutkan Mereka mendekati kampung Yang mereka tuju Lalu ia berbuat Seolah-olah Hendak meneruskan Perjalanannya Tetapi mereka sangat Mendesak dia Katanya Tinggallah bersama Dengan kami Sebab hari ini Telah menjelang malam Dan matahari Hampir terbelam Lalu Masuklah ia Tinggal bersama-sama Dengan mereka Waktu ia duduk Makan Dengan mereka Ia mengambil roti Dan mengucapkan berkat Lalu memecah-mecahkannya Dan Memberikan kepada mereka Ketika itu Terbuka Terbukalah Mata mereka Dan mereka pun Mengenal dia Tetapi Ia lenyap Di tengah-tengah mereka Luar biasa ya Yesus ini Pura-pura Ini Pura-pura Aku mau lanjut 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 Jalan terus ya Jangan-jangan 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 Ini sudah malam Mampir bersama-sama Dengan kami Ya Mampir Ya Ngobrol Kemudian Yesus Di situ Ya Mengambil roti Lalu mengucapkan berkat Mata mereka Dan mereka pun Ketika itu Terbukalah Mata mereka Mereka pun Mengenal dia Tapi Ia lenyap Dari tengah-tengah mereka Jadi mereka Ketika sudah Yesus melakukan Mempecah-mecahkan roti Baru mereka Mengenal dia Tapi Yesus Hilang Dalam sekejap Karena memang Yesus sudah tidak Dibatasi Kita bisa melihat Di sini Bahwa Yang pada akhirnya Yesus sendiri juga Yang menyingkapkan Mata Mereka Sehingga mereka Mengenal mereka Nah kita perlu Berdua Sudara-sudara Mungkin ada Hal-hal yang Membatasi kita Sehingga Pengenalan kita itu Terbatas Terhadap Tuhan Pengenalan kita Terbatas Terhadap Terima Tuhan Kita berdua Kepada Tuhan Supaya Kita Mengalami Terobosan Sudara-sudara Kalau Sudara-sudara Anda Pokok doa Terkait dengan Apa yang Saya sampaikan Ini Mungkin Sudara Sudah berusaha Tapi sepertinya Masih ada Selubung Masih ada Terselubung Sehingga Anda Tidak bisa melihat Yesus dengan baik Tidak bisa mengerti Pengenalan Tuhan Dengan baik Sudara-sudara Kami akan Mendoakan Anda Saya sudah Sampaikan Tuliskan nomor Di situ Silahkan Saya akan lanjutkan Terus Kita lanjutkan Kata mereka Seorang Kepada yang lain Bukankah hati kita Berkobar-kobar Ketika ia Berbicara Dengan kita Di tengah jalan Dan ketika Ia Menerangkan Kitab suci Kepada kita Lalu Bangunlah mereka Dan terus Kembali Kepada yang lain Di situ mereka Mendapatkan Kesebelas murid itu Mereka sedang Berkumpul bersama-sama Teman-teman mereka Kata mereka Sesungguhnya Tuhan telah bangkit Dan telah Menampakkan diri Kepada Simon Lalu Kedua orang itu pun Menceritakan Apa yang Di tengah jalan Dan bagaimana Mereka mengenal dia Pada waktu Memecahkan Roti Sudara Ada satu yang Luar biasa Di sini Dikatakan Dan ini yang menjadi Kerinduan saya Sudara Dikatakan Bukankah hati kita Berkobar-kobar Ketika ia Membicara Berbicara dengan kita Di jalan Ketika ia Menerangkan kita Harapan saya Sudara Ketika saya Menyampaikan Firman Tuhan Di sini Hati sudara Bergejolak Hati anda Berkobar Dibakar oleh Firman Tuhan Ini yang menjadi Mungkin karena Mungkin karena saya Saya tahu Saya tahu Bahwa saya Bersemangat Saya mendengarkannya Juga bersemangat Jadi Kadang-kadang Saya senyum Sendiri Kadang-kadang Saya Saya pribadi Saya dikuatkan Untuk mendengarkan Diri saya Ketika Kenapa Saya percaya Ketika Firman Tuhan Disampaikan Ketika saya Mengajar Seperti ini Kudus Bekerja Bekerja Di dalam diri saya Bekerja Di dalam diri Sudara Ketika Sudara Mendengarkan Firman Tuhan Kapan saja Dimana saja Jadi Pagi Sudara Sudara Ada Tiga hal Yang kita Pelajari Yang pertama Pengetahuan Firman Tuhan Yang Kurang Komplit Itu kadang-kadang Menjadi Penghalang Menjadi Selubung Sehingga Kita tidak Bisa Mengenal Firman Tuhan Dengan Baik Mengenal Tuhan Dengan Baik Atau Mengalami Kuasa Tuhan Yang kedua Yang bisa Kita Pelajari Disini Adalah Yaitu Kita Melihat Disini Ketika Yesus Mengadakan Perjemuan Dengan Mereka Pada Saat Itulah Mata Mereka Terbuka Seperti Yang saya Katakan Ada Kalanya Sudara Mungkin Ada Selubung Selubung Yang Mungkin Kita Tidak Pahami Sendiri Tapi Kita Berdoa Biar Tuhan Yesus Menjama Kita Supaya Mata Rohannya Kita Terbuka Supaya Pengenalan Kita Lebih Dalam Lagi Dengan Tuhan Supaya Kita Lebih Mudah Mengalami Firman Tuhan Yang Ketiga Respon Kita Terhadap Firman Tuhan Harusnya Ketika Kita Mendengarkan Firman Tuhan Ada Satu Antusias Ada Satu Semangat Nah Ini Tentu Menjadi Challenging Atau Tantangan Bagi Saya Pribadi Itu Sebabnya Saya Selalu Berdoa Kapan Saja Sudara Terinspirasi Harapan Saya Ketika Saya Dengarkan Sudara Mendengarkan Firman Tuhan Di channel Ini Hati Sudara Berkubar Hati Sudara Bersemangat Semangat Sudara Dibakar Dan Saya Selalu Doakan Halil Sudara Pagi Ini Kita Diingatkan Halo Sudara Ada Hal-hal Yang Menyelubungi Sehingga Pengenalan Terhadap Firman Tuhan Pengenalan Terhadap Tuhan Yesus Pengenalan Kepada Allah Kita Terbatas Mungkin Karena Ada Selubung Silahkan Sampaikan Pokok Anda Saya Berdoa Bagi Anda Yang Kedua Mari Kita Meresponi Firman Tuhan Selalu Dengan Antusias Bila Perlu Hati Kita Berkubar Karena Firman Tuhan Itulah Yang Menghidupan Kita Karena Firman Tuhan Itulah Nutrisi Bagi Rohani Kita Amin Untuk Firman Tuhan Mari Kita Berdoa Bapak 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 Baik Dalam Nama Tuhan Tuhan Bersyukur Ya Tuhan Pada Malam Hari Pada Pagi Hari Tuhan Kami Boleh Bersama Sama Merenungkan Firman Biarlah Firman Itu Menguatkan Kami Firman Itu Menginspirasi Kami Sehingga Kami Semakin Hari Semakin Kuat Di Dalam Tuhan Amba Sang Terbatas Biarlah Ruh Kudus Yang Berbicara Di Hati Kami Masing Masing Sehingga Kami Semakin Hari Semakin Dugatkan Tuhan Bila Ada Hal-hal Yang Menyelubungi Kami Sehingga Membatasi Pengenalan Kami Terhadap Firman Tuhan Mengatasi Membatasi Pengenalan Kami Terhadap Tuhan Singkapkan Lah Selubungi Tuhan Hanya Kau Yang Mampu Kami Manusia Terbatas Tuhan Singkapkan Supaya Kami Bukakan Lah Selubungi Supaya Kami Mengenal Kau Lebih Dalam Lagi Terima Kasih Tuhan Yesus Terima Kasih Hari Ini Tuhan Sebelum Kami Beraktifitas Kami Menyerahkan Seluruh Tuhan Dalam Tuhan Kau Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Haleluya Amen Amen Selamat Pagi Selamat Beraktifitas Selamat Selamat Terima kasih.